Ini tahun dinamakan tahun hijriyah, terhitung dari hijrahnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sekalipun hijrah itu dimulai pada bulan Rasulullah hijrah ke Madinah pada bulan Rasulullah hijrah ke Madinah pada bulan, bulan apa? Rabi'ul Awal Bulan apa? Rabi'ul Awal, tapi karena Muharram Bulan pertama maka diperingati peristiwa hijrahnya Nabi kita Muhammad Itu bulan Muharram Jadi waktu itu ditetapkannya tahun hijriyah Sebagaimana antum sudah banyak ketahui Di zaman Khalifatu Khalifah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Amirin Muminin Umar Ibn Khattab Radiyallahu Ta'ala Anhu Di antaranya dari usulan Sayyiduna Ali bin Abi Talib Karamallahu Wajah Dimulai tahun dari perhitungan hijrahnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Karena di dalamnya ada sejarah yang luar biasa Termasuk sejarah persaudaraan umat Islam Dan juga sejarah tentang kebangkitan umat Islam Sallu Ala Nabi Muhammad Allahumma salli wa sallim wa barik alihi wa ala alih Oleh karenanya marilah kita gunakan nama hijriyah ini Sebagai nasihat buat kita semua Di Islam Tidak ada tahun apas Tidak ada Islam tidak menghinakan nama-nama tahun Dengan nama-nama yang hina Islam selalu menamakan nama tahunnya dengan nama hijriyah Artinya berkeinginan tahun ini lebih baik daripada tahun Sebelumnya dan tahun depan lebih baik daripada tahun ini Asal kita mau menyambutnya dengan iman Dan takwa kepada Allah SWT InsyaAllah InsyaAllah mudah-mudahan Allah kasih keberkahan buat kita semua Amin Ya Rabbal Amin Gunakan kesempatan hidup yang sebentar ini Dhaqatu Dhaqatu qalbi al-mar'i qailatun lahu Inna al-hayata Dhaqaiq Wathawani Farfa'li nafsika Baada mawtik Dhikraha Faz?. Dhikru lil-insani Umrun danni Ini perkataan penyair Perkataan ulama Dhaqatu qalbil mar'i Dhaqatu qalbil mar'i Qailatun lahu Innal hayata Dhaqa'iku Wasawani Dhaqatu qalbil mar'i Apa artinya itu? Detak jantung seseorang Ini nanti kalau pegang jantung Si detak jantung itu berkata sama dia Innal hayata Dhaqa'iku Wa'awani Wasawani mohon maaf Wasawani Dhaqa'iku wa Thawani Sesungguhnya kehidupan itu Berjalan Menit demi menit Dan detik demi detik Makin lama makin habis Kehidupan itu Dengan Bertambahnya usia itu Berarti berkurangnya Umur Bukan bertambahnya usia Bertambahnya Umur Bertambahnya jumlah usia itu Berkurangnya Umur Kalau ibarat Ember Ember diisi air Bukan berarti Tambah usia itu Seperti ember yang kosong Diisi dengan air Tapi Kalau kita itu Masing-masing orang Udah ada jatahnya Tiap tahun diambil Itu air dari ember Lama-lama Habis Tidak diakhirkan Tidak dimajukan Ente gunakan Betul-betul Kesempatan hidup Coba ucapin setelah saya Dekatu kalb Al-mar'i Qailatun Lahu Innal hayata Dekaiku Wathawani Farfa'li nafsika Ba'da mawtik Dhikraha Fadzikrul Insani Umrun Thani Terus nasihatnya apa Buruan mumpung Masih diberikan Kesempatan hidup Maka Angkatlah dirimu Untuk melakukan Amal-amal baik Karena setelah Kematian Yang sisa adalah Sebutan Dan sebutan Bagi setiap manusia Adalah umur yang kedua Ada umur pertama Ada umur Kedua di dunia Umur pertama Kita nih sekarang Umur pertama Nanti abis kita meninggal Ada namanya umur ke Kedua Kita bisa dapati Ini umur kedua Kalau umur pertamanya Kita Berinvestasi Contoh Seperti para ulama kita Al-imam An-Nawawi Menyusun kitab Riyadu Salihin Menyusun kitab Al-Adkar Al-Arba'in An-Nawawiyah Beliau sudah Kembali Kerahmat Allah Sudah Wafat Tapi Sebutannya Masih Hidup Pahlawan-pahlawan Nasional kita Imam Bonjol Imam Pangeran Diponegoro Sultan Hasanuddin Cudnyadin Masih banyak lagi Insinyur Soekarno Bung Hatta Kiai Haji Agus Salim Sultan Sahrir Masih banyak lagi Mereka-mereka Sudah kembali Kerahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tapi sebutan kebaikannya Masih Masih